Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mendekati hari pemilihan kepala daerah yang tinggal menghitung hari. Saat ini kelengkapan alat pendukung proses pemilihan kepala daerah masih mengalami kekurangan. Sementara yang masih mengalami kekurangan berupa surat suara gubernur dan wakil gubernur serta surat lembar C plano. Menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Kebupaten Kaur yang tinggal menghitung hari, KPU Kebupaten Kaur masih mengalami kekurangan logistik. Berupa ratusan lembar surat suara dan lembar C plano rekap perolehan suara kandidat. Baik itu pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Bengkulu. Dan pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati Kaur. Saat diwawancarai di gudang logistik Pilkada Kebupaten Kaur, Sekretaris KPU Kaur Rusdan Tafsiri menjelaskan bahwa ada 509 lembar surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang mengalami kekurangan. Di mana saat ini pihaknya masih menunggu informasi ketersediaan surat suara tersebut dari KPU Provinsi Bengkulu. Tidak hanya itu saja, Sekretaris KPU Kaur juga mengatakan bahwa saat ini tidak hanya surat suara yang mengalami kekurangan, akan tetapi lembar C plano. Ada pun kekurangan C plano berjumlah 171 lembar tingkat Kebupaten Kaur dan 171 lembar C plano tingkat Provinsi. Untuk sampai saat ini 95% kami pastikan sudah siap dan ada beberapa jenis logistik yang masih dalam perjalanan dan proses karena kekurangan, yaitu diantaranya surat suara gubernur wakil gubernur itu sudah dalam proses dan besok insya Allah kami akan jemput di Provinsi kekurangannya. Lalu kemudian kekurangan berikutnya adalah C plano. C plano informasi terakhir masih dalam proses dan mudah-mudahan hari ini C plano bisa segera dikirim dan insya Allah nanti 3 hari ke depan itu sudah bisa kami terima. Untuk diketahui pada lusa yang akan datang, KPU Kebupaten Kaur akan memulai pembagian perlengkapan logistik, baik itu untuk tingkat TPS, tingkat desa, hingga tingkat kecamatan, di mana kegiatan akan dilakukan oleh PPK dan PPS. Dari Kebupaten Kaur, Yanda Gustiar Syah, TVRI Bengkulu melaporkan.